Oke kita akan mencoba untuk perekaman data mesin bordir tajima tipe TMF mesin ini baru dikirim di tempat pelanggan Oke kita mulai untuk menghidupkan alat rekamnya kita tunggu ini agak kurang terlihat program set read set memilih desain Oke set 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 oke di sini udah udah siap untuk pengiriman di bagian ini kita pilih tekode lima lima itu untuk mengambil desain dari memori yang telah disiapkan karena kita akan melakukan penerimaan data dari TFD ke memori berarti kita pilih dua dua ini ini untuk desain berekstensi DST atau tajima dua set memori otomatis masuk ke memori 4 set set untuk besar kecilnya gambar persentase set oke ini menyala dan rekaman pun berjalan Oke kita tunggu sampai pengiriman data selesai Hai baik setelah selesai pengiriman data dan ini kembali ke satu berarti pengiriman data setelah selesai kita akan panggil desain yang sudah tersimpan di memori caranya tek kode disini ada pilihan lima kalau dua untuk menerima data atau gambar dari TFD berekstensi DST dua tapi kalau lima untuk pengambilan gambar yang sudah tersimpan di memori oke kita tekan lima set disini kita memilih memori nomor berapa yang akan kita panggil atau kita produksi umpamanya memori nomor satu oke atau nomor dua ini jadi dua belas pilih no 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 pilih dua set data set untuk besar kecilnya gambar kalau mau dirobah silahkan kalau enggak set menyalah data set dan mesin siap dijalankan jika seandainya mau eh menentukan posisi star kita tinggal geser oke tentukan posisi star nya disini untuk mengembalikan ke titik awal tekan dc 100 set oke mesin sudah siap di jalankan itu untuk pengambilan desain dari memori memori untuk diproduksi oke kita akan coba untuk geser ke atas dan kita akan kembali ke titik star awal berarti kita tekan origin set dan jarum akan kembali ke titik awal oke jarum sudah kembali ke titik awal jadi bisa bisa dikembalikan ke titik awal seandainya digeser oke origin set pengembalian posisi titik jarum atau start awal setelah frame digeser baik oke disini ada frame frame untuk float atau menggerakkan frame tanpa menurunkan posisi jarum oke kita coba hai 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 oke itu fungsi dari pada frame untuk maju ya plot maju kalau mundur kita tekan frame dalam posisi off dan tekan bar untuk mundur baik disini ada auto color change untuk otomatis pergantian jarum dan disini ada auto start untuk a star selanjutnya setelah pergantian posisi jarum Oke ini posisi manual jadi sehabis jarum atau warna pertama dia akan berhenti baik sekarang untuk penghapusan memori untuk menghapus memori tekan mode pilih angka 1 pilih set pilih 0 pilih kires set Oke pilih memori berapa yang akan dihapus umpamanya nomor 1 set tunggu sampai selesai penghapusan Hai memori Oke memori nomor 1 setelah selesai baik kita mulai lagi penghapusan memori nomor 2 1 set set pilih memori nomor 2 kita hapus set kita tunggu sampai memori terhapus begitu selanjutnya sampai ke 99 memori baik kita akan coba panggil lagi memori yang telah tersimpan di nomor 3 kode kembali ini 5 set atau pijit 5 set pilih memori nomor 1 umpamanya kita set ini tidak bisa karena tadi udah kita hapus baik kembalikan ke 0 dan kita pilih memori nomor 3 yang belum kita hapus kita set baik setelah itu posisikan komposisian desain setelah itu baru kita data set set oke sudah menyala dan mesin siap di jalankan baik seperti itu rekan-rekan terima kasih salam khas indoemro bila mana ada pertanyaan silahkan untuk komentar di kolom komentar di bawah Oke untuk di mesin TMEF ini PCB memory yang ini kapasitasnya 32.000 state dan ini 64.000 state dan jika mau dipasang dua-duanya kita harus merubah adip suite dan ketentukan yang mana memori yang pertama jika ini memori pertama posisi dip di nomor 0 dan yang kedua di posisi nomor 1 posisi nomor 1 posisi nomor 1 oke di nomor 1 baik kita pasangkan memory bueno asin 4 ton not 4 3 top